Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya semoga pagi hari ini masih selalu diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam hal apapun termasuk rezekinya termasuk pekerjaannya dan silaturahminya karena masih dalam di bulan syawal jadi tidak bosan-bosannya saya mengucapkan minalai zin walfa izin memaflahir batin Selamat Hari Raya Yudul Fitri 1443 hijriyah atau 2022 bagi teman-teman yang beragam Islam Oke teman-teman semuanya semoga tidak ada bosan-bosannya selalu melihat video saya nah kali ini teman-teman saya akan coba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi bibit keharu yang terkena hama ulat jadi bibit keharu yang masih mudah-mudah seperti ini ulat sangat suka sekali teman-teman jadi ulatnya itu bentuknya kecil-kecil sekali jadi sangat lembut sekali teman-teman nah ulat ini dia sangat suka sekali dengan daun-daun muda nah ini contohnya teman-teman ini dimakan ulat dimakan ulat semua ini nah ulat ini sangat cepat sekali memakan daun dalam semalam itu bisa habis daun dalam satu batang teman-teman sehingga harus keluh dan cepat untuk diantisipasi ini kebetulan bibit yang tingginya kurang lebih 30 sampai dengan 40 cm teman-teman dan ini jenisnya Greenoverstegi teman-teman Nah apalagi yang buat teman-teman yang nanam Greenoverstegi nah ulat ini lebih dominan itu suka dengan daun yang jenis Greenoverstegi karena memang daunnya sangat lembut lunak dan sangat seger seperti ini dibanding dengan malakensis teman-teman Nah mungkin teman-teman yang sudah menanam juga pernah mengalami dimakan ulat lalu bagaimana cara untuk mengantisipasinya atau cara membasminya nah hal yang saya lakukan yaitu memang eh dengan obat kimia teman-teman asalkan yang tidak berlebihan dan artinya secukupnya sesuai dengan kebutuhan nah saya saya tidak eh apa namanya eh kesesama dengan pihak lain atau penjual obat di toko teman-teman tapi kebetulan memang saya eh selalu membasmi hama ulat kemudian kutu kebul dan lain-lain itu dengan jenis ini teman-teman ini matador memang ini memang perlu hati-hati karena beracunnya ini sangat lengkap sekali tidak hanya untuk tanaman-tanaman dan kayu-kayuan tapi juga untuk sayur-sayuran dan ini sangat efektif sekali teman-teman Hai jadi sekali kita semprot itu sekali itu dengan sangat cepat itu ulatnya itu mati semua teman-teman nah lalu bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya pada tanaman dalam setiap satu liter itu saya gunakan satu tutup ini teman-teman jadi tutupnya ini bisa kita gunakan untuk mengukur ya mengukur eh perbandingan antara pengaplikasikan dengan air jadi kita tuangkan satu tutup kemudian tercampur dengan air kemudian kita spray atau kita semprot teman-teman ini namanya matador teman-teman sebenarnya ada juga itu selain matador itu ada dengis ada jenis-jenis yang lain nah ini bisa teman-teman cari di toko-toko pertanian sangat banyak sekali dan rata-rata kalau obat-obat hama itu hampir semua penjual obat-obat tanaman itu menjual teman-teman tersedia temen-temen Oke temen eh sebelum lanjut jangan lupa untuk dukungannya untuk raf magelang dengan cara like subscribe dan tekan tanda loncengnya agar bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya dari raf magelang yang isya Allah kita selalu berusaha agar bisa bermanfaat untuk temen-temen semua Oke kita lanjut temen-temen nah ini nanti kita akan lakukan penyemprotan nah jangan tinggalkan channel ini tetap ikuti channel ini tetap ikuti video ini sampai selesai dan jangan skip agar tidak gagal pahamnya temen-temen nah ini saya pakai alat penyemprotan yang ukuran 2 liter teman-teman jadi ini mentok maksimal itu 2 liter ini sudah ada ukurannya jadi lebih mudah kita mengetahui tingkat airnya ini kita dimulai dari 500 militer 11500 sama dengan maksimal 12000 mililiter nah kita akan coba masukkan temen-temen pakai 22 tutup botol karena kita akan pakai 2 liter temen-temen jadi sangat berbahaya sekali jadi saya nanti setelah selesai kita apa namanya pakai ini kita jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lakukan penyemprotan ke tanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat informasi ini dan bisa membantu teman-teman yang sekarang itu masih bingung bagaimana cara mengatasi ulat lama tanaman pada khususnya pada tanaman kaharu oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh